Pemirsa, per tanggal 17 Februari 2024 ini sudah lebih dari 60% suara dari seluruh TPS di Indonesia maupun luar negeri yang ter-input ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, Insan Suwardi, yang akan melaporkan langsung dari KPURI. Selamat siang, Insan, bagaimana rekapitulasi penghitungan suara terkini di KPURI? Selamat siang, Gemma dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan. Kami melansir dari laman pemilu 2024.kpu.go.id masih per tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Data yang terhimpun dari sekitar 66,61% total suara nasional yang sudah masuk ke laman Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka masih unggul memimpin dengan raihan suara sebesar 57,95% total suara atau setara dengan 49.747.461 suara. Disusul oleh paslon Amin atau pasangan urut nomor 1 Anies Baswedar dan Muhaymin Iskandar sebanyak 24,48% suara dan di posisi nomor 3 ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang meraih raihan suara sebanyak 17,57% atau sebanyak 15.084.928 suara. Jika kita melihat data ini memang paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka masih unggul memimpin setelah 4 hari kita melewati proses pemilihan umum pada 14 Februari ralu. Dan jika melansir dari PKPU nomor 15 tahun 2023, KPU memiliki waktu sebanyak 35 hari atau sekitar tanggal 20 Maret 2024, KPU telah harus mengumumkan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari seluruh suara nasional se-Indonesia. Dan dapat kami sampaikan juga, gemar dan juga pemirsa bahwa KPU ini akan melakukan proses rekapitulasi secara berjenjang diikuti dengan bantuan aplikasi secara digital yakni Sirekap. Dan beberapa hal yang masih kita perhatikan setengah saat ini yakni Gema juga tadi sebutkan bahwa beberapa TPS ini masih melakukan proses pemilihan umum secara susulan. Seperti ada di hari ini di kota Tangerang, ini ada 4 TPS di kecamatan larangan yang melakukan proses pemilihan umum susulan mengingat akibat imbas dari banjir. Dan ada peristiwa serupa di mana sekitar 10 desa di kawasan Demak ini akan melakukan proses pemilihan umum atau pemilu susulan pada tanggal rencananya 24 Februari 2024 akibat imbas dari banjir. Dan di 10 desa ini setidaknya ada sekitar 114 TPS yang akan melakukan pemilu susulan. Demikian Demak. Iya, Insan Lalu adakah kendala yang dialami oleh KPU terkait masalah aplikasi Sirekap ini? Ya Gema, seperti pemberitaan yang viral di media sosial, masalah Sirekap ini masih menjadi perhatian oleh warganet. Seperti adanya perbedaan antara pembacaan hasil formulir C1 dengan data yang terbaca oleh aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Disebutkan bahwa beberapa suara dari salah satu paslon ini mengalami penggelembungan suara. Setidaknya ada di beberapa contoh yang ada di kasus di Banyuwangi, Jawa Timur. Setidaknya suara dari salah satu paslon ini naik hampir 200% dari total yang terhimpun dari laman formulir C1 hasil dari KPPS setempat. Dan ini menjadi perhatian mengingat karena adanya perbedaan data yang tercatat di laman formulir C1 dengan data yang terekam di aplikasi Sirekap yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan KPU secara terpisah telah menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan input yang mereka sebutkan akibat perbedaan data yang terbaca dengan aplikasi dengan formulir yang tertera di formulir C1 KPU di setiap TPS. Dan disebutkan bahwa Bawaslu, secara terpisah Ketua Bawaslu Rahmat Bajam menyebutkan bahwa Sirekap ini bukan menjadi patokan utama untuk hasil dari rekapitulasi. Nanti kita akan menyaksikan dan menunggu hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU dari batasnya hingga 20 Maret 2024 mendatang. Tidak hanya masalah Sirekap saja, Gema dan juga Pemirsa. Masalah datang ini juga dari salah satunya yakni server cloud dari sistem pemilu 2024.kpu.go.id dan juga aplikasi Sirekap. Dari temuan Ketua Cyber Community atau Cyberity, Arief Kurniaman menyebutkan adanya kejanggalan dari sistem pemilu 2024.kpu.go.id sebagai salah satu laman terbuka untuk memantau raihan suara dari Pilpres maupun Pilek. Disebutkan bahwa dari temuan Arief, layanan cloud ini ditemukan servernya berada di Cina, Perancis, dan juga Singapura. Dan dari temuan Arief menyebutkan bahwa layanan cloud yang memuat data-data informasi ini juga berada di bawah ISP Alibaba dan ini menjadi perhatian karena melawan dari aturan yang disebutkan bahwa perolehan dari dana APBN untuk sistem keamanan data warga negara Indonesia harus tersedia dan berjalan di dalam negeri. Demikian Gema dan juga Pemirsa. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.